cashback hingga Rp350.000 untuk top up atau bayar tagihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara bayar PLN atau bayar listrik menggunakan Tokopedia oke kita langsung saja pertama kita buka dulu aplikasi Tokopedia pastikan teman-teman sudah login menggunakan akun yang teman-teman miliki selanjutnya disini kita pilih top up dan tagihan kemudian kita pilih listrik PLN nah ini adalah halaman pembayaran listrik PLN dibawahnya ada jenis produk listrik ini secara default telah tersetting token listrik jadi ini kita sentuh yang tanda panah ke bawah lanjut kita pilih tagihan listrik kemudian dibawah tagihan listrik ini ada nomor meter atau ID pelanggan lanjutkan dengan memasukkan nomor ID pelanggan ini tadi saya sudah copy jadi tinggal tempel oke nah disini ada tulisan 1 transaksi produk listrik PLN yang dilakukan pukul 23.40 sampai 00.20 WIB akan mulai diproses pada pukul 00.45 WIB sesuai kebijakan PLN proses verifikasi transaksi maksimal 2x24 jam hari kerja yang ketiga harap cek limit anda sebelum membeli token listrik terus ini dibawahnya ada promo ini bisa kita pilih promo yang mana yang akan dan yang bisa kita gunakan disini saya akan coba gunakan yang cashback hingga 350 ribu untuk top up atau bayar tagihan ini kita salin kode promonya topet salin kita lihat ke bawah ada apa lagi ini bermacam-macam produk promo yang ditawarkan ya oke kita ke atas sekarang kita sentuh lanjut oke check out listrik PLN ID pelanggan sudah dimasukkan disini kemudian nama pelanggan sesuai dengan nama yang berdaftar pada nomor ID pelanggan ini total bayar 173.008 kita lihat detail informasi tagihan PLN ID pelanggan nama total tagihan 1 bulan BL garis miring tahun November 2001 RP tagihan PLN 170.258 rupiah admin bank 2750 total bayar 173 kemudian di bawahnya aktifkan auto debit untuk tagihan ini ini bisa kita pilih atau tidak kalau kita pilih berarti setiap bulannya otomatis PLN kita langsung terbayar terus proteksi tagihan PLN di bawahnya lagi sekalian isi pulsa terus di bawahnya lagi ringkasan pembayaran subtotal 173.008 makin hemat pakai promo nah ini kita coba klik makin hemat pakai promo kita sentuh promo terakhir dilihat ini yang kita lihat di depan tadi ya sama ya ini banyak sekali nih kode-kodenya sepertinya sama dengan yang kita lihat di depan tadi ya oh ini tadi yang kita pakai ini bisa kita sentuh nih langsung masuk ke sini ya kalau kita sentuh kalau kita sentuh yang ini nah kebuddiki saya tadi pakai yang ini setelah itu kita sentuh lagi gunakan terus kita lihat lagi kebawahnya ada apa nih kode promo topet kamu bisa dapat cashback 1702 ternyata gopay kemudian kita pilih pembayaran kita sentuh pilih pembayaran wah mudah-mudahan ada gangguan pula coba lagi oke pembayaran promo yang sedang digunakan cashback penjelasannya tadi ya promo yang sedang digunakan cashback 1702 gopay coin bisa dapat ini saya tidak pakai gopay ya terus metode pembayaran nah ini teman-teman kita bisa pilih metode pembayarannya kita sentuh lihat semua pada pilih metode pembayaran disini ada banyak sekali pilihannya kita bisa pilih yang mana saja dan disini saya akan pilih briva kita sentuh briva oke promo yang sedang digunakan cashback 1702 gopay coin bisa dapat setelah transaksi selesai total tagian 173.008 ini bisa kita lihat lagi ya detailnya ya oke kita tutup lagi detailnya kemudian briva transaksi ini akan otomatis menggantikan tagihan briva yang belum dibayar dapatkan kode pembayaran setelah klik bayar tidak disarankan bayar melalui bank lain agar transaksi dapat diproses tanpa kendala oke sekarang saya akan bayar menggunakan briva caranya kita lanjutkan dengan sentuh bayar tunggu sebentar ya oke batas akhir pembayaran nah jadi setelah kita sentuh bayar kita lakukan pembayaran lagi melalui metode pembayaran yang kita pilih karena ini saya pilih briva jadi saya harus bayarnya menggunakan briva ya ini penjelasan cara bayarnya ya cek status pembayaran oke ini kode pembayarannya jadi kita tinggal bayar melalui briva bri mobil ya untuk cara pembayaran tokopedia menggunakan briva teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya link videonya saya letakkan di atas dan di deskripsi setelah melakukan pembayaran kemudian kita cek lagi status pembayarannya di tokopedia ini statusnya berhasil kita bisa cek disini oke jadi pln saya sekarang sudah saya bayar menggunakan tokopedia dan ini adalah yang pertama kali saya melakukan pembayaran PLN melalui tokopedia gitu demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih